Pengen banget bahas soal ini karena emosiku lagi menggebu-gebu Jadi ada rumor bakal dibikin spin-offnya Game of Thrones Selain House of the Dragon Sebanyak ini judulnya EXCITED Dan di sumber lain ada yang nyebutin judul-judul lain Tapi entah benerin jadi atau enggak Dan aku paling excited banget sama 4 judul ini Yang pertama, The Aegon's Conquest Ini bakal nyeritain tentang Aegon the Conqueror Kalian udah tau lah ya Si penakluk Westeros Yang kedua, Doom of Valeria Kisah ini sering disebutin di Game of Thrones Atau di House of the Dragon Valeria Atau sering disebut Old Valeria Adalah The Great Empire Di peradaban tua yang hancur akibat bencana alam Ini merupakan leluhurnya House Tagarian House Velaryon Dan House Celtigar FYI, di Valeria Tagarian ini sebetulnya house terlemah dibanding house yang lain Mereka hanya bisa menjinakan naga-naga yang relatif lemah Tapi karena dianugerahi bakat bisa meramal masa depan Di setiap generasi atau keturunannya itu Pasti ada at least satu orang yang bisa meramal masa depan Kayak Helena misalnya Jadi Tagarian selalu aja bisa survive Dan yang ketiga, Snow Ini tentang nasibnya Jon Snow setelah dia balik ke Nord Ke Castile Black Tapi gak tau di cancel apa enggak Jadi penonton pada kecewa sama ending karakter ini Termasuk saya Secara Tagarian terakhir gitu loh Dan disebut sebagai Prince Was Promised Di ramalan A Song Ice and Fire selama berabad-abad Masa endingnya gitu? Yang keempat, Ten Thousand Ships Kisah Princess Nymeria pernah disebut di House of the Dragon season 1 Seorang warrior queen menyelamatkan rakyatnya yang berhasil survive Setelah kalah dari Valeria Dia membawa rakyatnya dari Essos menuju ke Dorne Ini resemble kisahnya Moses Namanya juga dijadikan referensi untuk Die Wolf-nya Aryasta Dan dari semuanya yang sudah mulai diproduksi Yang bakal tayang paling dekat di tahun 2025 Yaitu A Night of the Seven Kingdoms Kalau ini udah banyak banget yang ngebahas soal ini Jadi aku gak akan bahas lagi ya Dadah!